Pemirsa Patung Kasih Kristus yang dibangun di Tanjung Urisai, Kepulauan Yapen, diresmikan penggunaannya sebagai monumen kasih. Ikon wisata religi ini digunakan dalam memuntum hari pekebaran Injil ke-176 di Kepulauan Yapen. Inilah momen kasih yang menjadi dasar peradaban bangsa Papua, di mana secara langsung diresmikan penggunaannya oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada 5 Februari 2022. Monumen Kasih ini berlokasi di Tanjung Abori Aruisai, distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibangun sejak 2015 lalu. Patung ini dikerjakan dengan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah yang menjadikannya sebagai simbol peradaban bangsa Papua berdasarkan Injil. Kita membangun tubuh ini diberikan oleh keluarga secara cuma-cuma untuk membangun tubuh monumen kasih ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, inilah yang dapat kami sampaikan. Persembunan patung Kasih Kristus ini berlangsung bersamaan momentum hari pekebaran Injil ke-167 tahun di Tanah Papua, di mana secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan dalam ibadah syukur di lokasi momen kasih. Momen kasih ini bukan sebagai simbol berhawal, tetapi sebagai ikon wisata religi di kota Kembang Surui. Dari Kabupaten Yapen, Andrew Woria, kontributor INews melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Pace-pace kita langsung ingat memapu pesan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Saya jaga kau, kau jaga saya waspada COVID-19. Menghukili seluruh kedepat redaksi yang bertugas, saya Fredin Wobo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya.